Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Di pagi hari ini Di pasar kebuan Atau pasar potrogaten Atau pasar maistan buah Pasar legi Namanya beragam Di pagi hari ini Kita bertemu dengan Pembuat caping Caping itu sebenarnya Merupakan topi Tetapi topi untuk petani Atau topi untuk warga desa Yang bahannya dibuat dari bambu Anjaman bambu yang halus Dan ini tampaknya menjadi Apa ya Tetap masih menjadi favorit Karena fungsinya selain untuk Kesawah Juga bisa untuk kepentingan yang lain Termasuk kalau mungkin Untuk kepentingan Apa Kelengkapan properti Untuk syuting Atau mungkin untuk kepentingan yang lain Dan ini Pak Rono Atmojo ini Adalah salah satu pembuatnya Yang Informasinya ini berasal dari Sitorjo Kalian ini Pak Rono Atmojo Baru sibuk Melayani pembeli caping Nggak apa-apa Bu Nanti masuk Kalau kepingin lihat Nanti dikasih nomor WA-nya Nggak kasih videonya Nah Bapak Ibu Ini Ini capingnya kelihatannya Sejenis Tetapi Ukurannya berbeda Oh ada Ada yang Apa Agak kecil Kemudian ada yang Lumayan besar Tetapi Yang sama Dari topinya Pak Apa Rono Atmojo ini adalah Semua berasal dari Anjaman bambu Yang halus Dengan Ada warna yang agak Bidah ini Warnanya agak putih Kemudian ada warnanya yang Merah Tetapi Semuanya memang dirancang Dengan halusnya Ini Pak Rono Atmojo ini kan Setiap Pagi ini juga Melayani reparasi Ini yang Dulu belinya dari sini Kemudian Mungkin mengalami Beberapa kerusakan Ini Yaitnya di sini Dan Ini kita nanti akan Komunikasi Tanya Harga dari Capingnya ini berapa Karena ini Caping ini sangat akrab Dengan Warga desa Nah Bapak Ibu sekalian Nanti kita Akan Tanya Bahan bakunya Ini berasal dari mana Kemudian Daya datang ke sini Jam berapa Kemudian nanti pulangnya Jam berapa Dan seterusnya Ini Prepon bu Sias mudut Mbak Teng Hahaha Dan Mbak Teng Saya dinyanggur Langsung bayar Mbak Teng Bagaimana Bagaimana 75 berarti sejak saya masih kecil anak-anak dan ini pasarnya dimana saja kalau dulu itu saya menjombokan oh menjombokan itu yang di mana pengasih itu ya sekarang cuma 3 pasaran dimana pergi itu disini kalau itu di pasar ngaceng kalau baik itu di pasar turim di pasar turimu ini yang dibawah ini biasanya topiknya berapa? macam-macam mungkin ada berapa puluh nanti kapan ya? nanti sebentar gimana seuruh pasar ini? oh ya? semuanya ya bakul jamu oke itu terus berapa puluh ini yang dibawah biasanya? enggak pasti pak oh enggak pasti kalau hari ini berapa puluh yang dibawah? kalau ini kan saya tinggal disini oh oh barangnya ditinggal disini nah terus datangnya kesini jam berapa? semuanya itu kalau mana jam habis itu saya bawa oh dari rumah iya 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 ini hadir kesini jam berapa tadi pak? jam 6 jam 6 jam 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 12 pak untuk harganya ini seperti topik seperti ini berapa ini harganya? ini 20 nah sebenarnya ya murah ya kalau yang ini ini sepertinya untuk putri pak ya? agak beda pak ya? udah putri-putri-putri ini 2 malah lebih mahal oh malah lebih mahal mungkin buatannya lebih halus pak ya? nah ini lanjut terus jiran ini kan masih mengerjakan anu yang ditambah apa dari bahan bakunya Oh maksudnya biar lebih awet ya itu ringkis jadi cepet-cepel ya anunya ya Oke ini yang membedakan putra dan putri mana Pak apa yang topi untuk putra untuk atau mungkin sama saja Oh saya kira yang model-model seperti ini putri tapi tetap biasa Oh oh iya ini putra ya lebih gagal dan lebih lebar Oh iya terus anu Pak untuk bahan bakunya berasal dari mana dari turi itu daerah Sleman daerah Sleman itu wujudnya sudah jadi topi atau masih harus merangkai Oh wujudnya Oh bambunya dari ayang irati siapa yang irati Oh gimana itu pesannya enggak di kerajinanya yang buat dimana wilayah pulau sini di Wonosari Oh di Wonosari bambunya dari turi terus yang buat rawonasari terus ke sini wujudnya seperti apa udah wujud topi ya nanti tinggal nambah itu atau gimana Oh sudah wujud topi tinggal nambah ini ya pernik-pernik supaya lebih awet ya atau mungkin kalau jahitannya kurang kuat jenan yang aneh ya Oh nge Terima kasih Pak noto apa noto atmojo ya Pak Rono atmojo mudah-mudahan dagangannya laris dan ini ini yang melihatkan sampai di luar negeri terutama orang luar Jawa berhanto ini kan kangen dengan wilayah-wilayah di berjalan terima kasih Pak Rono dan ibu sekalian demikian tadi kita sudah wawancara dengan Pak Rono atmojo yang menjual topi dan ini tambahnya menjadi sesuatu khas yang ada di pasar maesan dua atau pasar potrogaten atau pasar keduan atau pasar legi yang ada di wilayah Pahiu Harjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kelompokku demikian informasi yang dapat kita sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh